Oke, silakan kalian jelaskan tujuh aspek. Berkait aspek teknis, aspek manajerial, aspek administrasi, dan lain-lain. Coba. Ada yang sudah kerja belum? Ada yang sudah mengerjakan tugas? Sudah, Pak. Oke, silakan tolong jelaskan. Adrianus, silakan. Silakan, Adrianus Umbuengge. Ini baik, Pak. Yang pertama itu aspek teknis. Aspek teknis adalah suatu aspek yang berkenan dengan proses pembangunan proyek secara teknis di lapangan dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut ini selesai dibangun. Oke, yang berikut? Yang berikut aspek manajerial dan administrasi. Aspek manajerial adalah hal-hal yang berkenan dengan pertimbangan mengenai sesuai atau tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat. Ini setempat. Oke, selanjutnya. Administrasi adalah usaha untuk menolong usaha, untuk membantu usaha untuk memimpin atau mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang berikut aspek organisasi. Aspek organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki sedikit satu tujuan umum yang sama dan menyediakan ruang bagi untuk mengaktualisasikan potensinya guna mewujudkan tujuan umum yang sama. Yang berikut aspek sosial. Aspek sosial adalah hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang berikut aspek komersial. Aspek komersial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara mendapatkan input yang diperlukan dan bagaimana cara memasarkan output yang akan dihasilkan oleh proyek. Yang berikut aspek finansial. Aspek finansial yaitu berkenan dengan pengaruh-pengaruh finansial proyek ini terhadap peserta yang tergabung atau yang terlibat dalam proyek tersebut. Yang terakhir aspek analis ekonomi. Aspek analis ekonomi yaitu berkenan dengan kontribusi proyek terharap pembangunan perekonomian dan berapa besar kontribusinya dalam menentukan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Sekian Pak. Terima kasih Adrianus. Ada lagi yang mau membacakan hasil tugasnya? Saya Pak. Silahkan. Angkat tangan. Supaya saya tahu siapa yang mau. Oke, Devrianus silahkan. Aspek teknis merupakan hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan di dalam suatu usaha pertanian. Analisis secara teknis akan menguji hubungan-hubungan teknis yang memiliki, yang mungkin dalam suatu usaha pertanian yang diusulkan misalnya dalam usaha pertanian. Aspek manajerial dan administrasi, yakni hal-hal yang berkenan dengan pertimbangan mengenai sesuai tidaknya proyek pertanian, dengan pola sosial budaya, masyarakat, apakah proyek mempertimbangkan gangguan yang akan dirasakan oleh petani yang terbiasa dengan pola lama. Jika ketentuan apa yang telah dibuat untuk membantu mereka berpindah ke pola baru, selain itu untuk dapat dilaksanakan suatu proyek yang harus disesuaikan secara tepat dengan struktur kelembagaan yang ada di daerah tersebut. Susunan organisasi proyek tersebut sesuai dengan prosedur organisasi setempat dan didukung oleh keahlian staf yang ada dan mempunyai kemampuan untuk menangani proyek. Aspek sosial, yakni menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan adanya input dan output yang akan dicepai dari suatu proyek pertanian, seperti distribusi pendapatan penciptaan lapangan. Aspek komersial, yaitu berkenan dengan rencana pemasaran output yang dihasilkan proyek maupun rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan perlaksanaan proyek. Berkaitan dengan pemasaran output, hal-hal yang harus diperhatikan adalah ke mana produk akan dijual, apakah pasar cukup luas untuk menyerap output yang dihasilkan proyek, sementara berkaitan dengan penyediaan input, apakah saluran pasar untuk input tersedia, bagaimana kapasitas sesuai dengan yang diperlukan, bagaimana pembiayaan untuk penyediaan input dan bagi petani sebagai pembeli input. Aspek finansial, yaitu berkenan dengan pengaruh-pengaruh finansial proyek terhadap peserta yang tergabung atau terlibat dalam proyek. Selain itu yang berkaitan dengan administrasi proyek, seperti berapa besar dana investasi yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya. Bagaimana dengan biaya operasional jika proyek mengalami hambatan, apakah biaya-biaya ini tergantung kepada alokasi anggaran atau apakah proyek dapat memberikan hasil yang dapat menutupi biaya administrasi. Yang terakhir, aspek analisis ekonomi, yaitu berkenan dengan kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan beberapa besar kontribusinya yang menentukan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Sudut pandang dalam analisis ekonomi ini adalah masyarakat secara banyak dan sedikitnya aspek yang akan dinilai serta kedalaman analisis tergantung pada besarnya dana yang tersedia dan investasi tersebut. Terkadang ada satu hal yang dikemukakan secara eksplisit, yaitu aspek sistem alami dan kualitas lingkungan. Contohnya, pengalaman di berbagai negara seringkali menunjukkan bahwa sistem alami di lingkungan dirugikan oleh pelaksanaan suatu proyek. Terima kasih, Pak. Baik. Seingat saya, saya minta kalian melihat proyek pertanian yang ada di sekitar kalian. Atau bagaimana? Iya, Pak. Seingat saya, begini. Kan di sekitar kalian mungkin ada proyek-proyek seperti irigasi, seperti pelatihan, penyuluhan, pendidikan pertanian, penyediaan mesin-mesin pertanian, dan lain-lain. Nah, kalian membedah proyek-proyek itu berdasarkan ketujuh aspek ini. Nah, misalnya aspek, pada saat penyuluhan, apa aspek tektisnya, penyelasan sudah ada. Tapi apa yang kalian lihat di situ? Dari manajer dari administrasi apa? Harus administrasi mungkin anggota kelompok tani, ketuk kelompok tani, dan lain-lain yang ada. Itu pasti ada administrasinya. Organisasinya itu sebuah organisasi, misalnya penyuluhan itu yang disuluh adalah kelompok tani, atau gabungan kelompok tani. Nah, aspek sosial, apakah pertanian di situ menyentuh aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Aspek komersial, komoditi pertanian itu atau proyek-proyek itu mempunyai nilai jual atau tidak. Secara komersil bisa dipasarkan atau tidak. Aspek finansial, setiap pengeluaran biaya-biaya tertentu mendatangkan keuntungan atau tidak. Bagi usaha tani, atau proyek, atau kegiatan penyuluhan tersebut. Aspek analisis ekonomi, dengan adanya proyek tersebut, apakah ada yang tadi? Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Jadi yang saya maksudkan bukan kalian jelaskan. Kalau jelaskan, ya ini di PowerPoint, ini ada. Tapi mari saya tugaskan kalian identifikasi proyek pertanian yang ada di lokasi kalian, dan kalian bahas berdasarkan ketujuh aspek ini. Sampai di sini belum jelas? Atau perlu saya jelaskan lagi? Sudah jelas, Pak. Pas, Pak. Berarti tugasnya dikerjakan ulang, ya. Silakan. Apa kalian mau individu atau kelompok? Mau individu atau kelompok? Ini kelompok, Pak. Individu. Kelompok. Kalau kelompok, bertiga saja. Kelompok, Pak. Tiga orang. Paling banyak tiga orang. Karena kalau lebih dari tiga orang, saya yakin ada yang hanya sebagai free rider atau penumpang gelap. Tidak kerja, tapi nanti harap gampang. Jadi maksimal tiga orang saja. Baik, Pak. Setelah itu, dalam PowerPoint. Kemudian kalian presentasi dan taruh di YouTube. Saya hanya cari linknya saja. Jadi kalian mempresentasikan proyek pertanian apa, di lokasi mana, taruh videonya. Video di lokasi itu, proyek pertanian yang bentuk apakah irigasi, jalan desa, penyuluhan, mekanisasi. Proyek pertanian kan ada di depan, jenis-jenis proyeknya. Silahkan kalian cari yang ada di lokasi kalian. Setelah itu, baru kalian bahas. Secara aspek teknis, dijelaskan. Secara aspek manajerial dan administrasi, dijelaskan. Berdasarkan aspek organisasi, dijelaskan. Kan hanya menjelaskan. Bukan kalian pergi mengadakan proyek tersebut. Proyeknya sudah ada, kalian tinggal jelaskan berdasarkan aspek-aspek ini. Ini aspeknya sudah ada. Terkait input dan output, terkait manajerial dan administrasi. Terkait organisasinya, terkait ini sudah ada penjelasan dampak. Misalnya aspek sesuatu dampak proyek terhadap penyediaan kesempatan kerjaan. Dengan adanya proyek tersebut, tenaga kerja di sekitar lokasi proyek bisa direkrut. Setelah itu, lingkungan. Bagaimana apakah dengan setelah dibuatnya bendungan, bisa mengatasi sebelumnya di lokasi itu sering banjir. Tapi dengan adanya bendungan, banjirnya sudah tidak ada. Masyarakat di situ hidupnya lebih baik karena tersedia air baku atau air bersih untuk konsumsi sehari-hari. Aspek komersil. Bagaimana pemasaran dan lain-lain dengan adanya proyek tersebut, tanaman atau komoditas pertanian semakin baik dan lain-lain. Finansial. Ini terkait apakah menguntungkan atau tidak usah tani di situ menguntungkan atau tidak. Setelah itu, analisis ekonomi. Terkait adanya penciptaan lapan kerja. Itu masih terkait dengan tadi. Aspek sosial. Oke, mengerti yang saya instruksikan? Mengerti, Pak. Oke. Silahkan dikerja lagi. Saya tunggu link videonya saja. Kalian ada berapa banyak? Satu kelas ini. Silahkanlah. Terserah kalian berbagi menjadi paling banyak satu kelompok itu tiga orang. Oke. Kita lanjut. Economic of welfare atau ekonomi kesejahteraan. Kenderika, tolong baca. Kenderika, sering alasan Pak sinyal tidak jelas. Jadi sekarang dia baca dulu. Pak mentirnya tidak tertangkap. Oh, muncul, Pak. Oh, belum. Sorry. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Hendrika, silahkan. Ekonomi kesejahteraan. Kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari pasar pada dasarnya mementingkan keuntungan pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit menemukan ekonomi yang menyejahterakan jika dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Oke. Kalian tahu arti ekonomi? Terdiri dari kata apa saja? Eko dan nomos. Ada yang lain? Dari bahasa Latin. Oikos dan nomos. Jadi itu bagaimana kiat manusia memenuhi keinginannya yang tidak terbatas atau kebutuhannya berdasarkan sumber daya yang terbatas demi mencapai kesejahteraan. Jadi contohnya, kebutuhan dasar apa saja? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, dan papan. Setelah itu ada kebutuhan yang sekunder. Misalnya hiburan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang menjadi masalah adalah realitasnya tidak semua orang kan bisa dapat kecukupan makan, tempat tinggal yang layak, dan menggunakan pakaian yang baik. Oleh sebab itu, ekonomi kesejahteraan ini menjadi sangat penting. Bagaimana mekanisme pasar? Mekanisme pasar ini kan supply dan demand. Tapi tidak semua orang Indonesia mampu mengakses bahan pakan yang cukup. Maksudnya, makan boleh, tapi makanannya tidak... Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Cukup makan cukup, tapi hanya untuk sekedar kenyang. Tapi tidak bergisi. Jadi kalian lihat, sering ada kegiatan posyandu yang memberikan makanan bagi balita. Pernah ada adik di rumah yang kalau ke posyandu mereka pulang bawa makanan yang makanan tambahan istilahnya. Pernah? Seperti biskuit, dan lain-lain. Itu karena pemerintah menyadari bahwa pola pangan rumah tangga di daerah-daerah tertentu itu masih tidak mencukupi kebutuhan gisi. Terutama bagi anak-anak balita yang dalam masa pertumbuhan. Kalian pernah lihat ada ketimpangan? Tidak tahu istilahnya ketimpangan? Ada orang yang kaya, ada orang yang tidak kaya, sederhana, tapi ada juga yang sangat untuk makan saya susah. Kalian tahu? Pernah lihat? Bukan di sini, Tuan. Pernah lihat di sekitar kalian, tidak? Pernah. Nah, itu yang menciptakan ketidakmerataan. Akhirnya cenderung beberapa orang memilih untuk kerja rumus pada masalah sosial seperti pencurian, perampokan, penyakit masyarakat, yang lain, seperti gangguan keamanan dan keketipan masyarakat atau kankipmas. Jadi ekonomi kesejahteraan ini memainkan penting. Ketika semua orang sudah, kalian bayangkan, ketika semua orang sudah kenyang, kan dia tidak akan teribut, kan? Tidak akan cari masalah. Sudah kenyang, sudah tinggal di rumah yang layak, sudah dapat pakaian yang baik, orang tidak akan terlalu pusing. Tapi begitu dia masih lapar, itu akan rawan sekali. Bisa mencuri, bisa melakukan tindak kejahatan, pemerasan, dan lain-lain, untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga ekonomi kesejahteraan di sini memainkan peranan penting. Nah, di bidang pertanian juga begitu. Mari kita lihat. Angela Esna, Pak, tolong baca. Angela Esna, Pak. Iya, Pak. Ekonomi kesejahteraan, definisi ekonomi kesejahteraan, ekonomi kesejahteraan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keinginan, desirability, efisiensi, dan pemilihan sebagai penggunaan sumber daya oleh masyarakat. Tolong baca ulang. Bacanya dengan seksama, supaya tidak kehilangan makna. Iya, Pak. Definisi ekonomi kesejahteraan, ekonomi kesejahteraan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keinginan, desirability, efisiensi, dan pemilihan berbagai penggunaan sumber daya oleh masyarakat. Oke. Jadi begini, contohnya. Contohnya begini. Saya jelaskan. Matikan mikrofon kamu. Ini cabang ilmu ekonomi. Jadi cabang ilmu ekonomi itu ada banyak. Contohnya, kalian pelajari ada ekonomi mikro, ekonomi makro, ada ekonomi manajerial, dan lain-lain. Tapi khusus ekonomi kesejahteraan karena kita hanya, kita fakultas pertanian dan program studi agribisnis, jadi dirasa dalam kurikulum ekonomi kesejahteraan itu tidak menjadi concern atau fokus kita, tapi akan diselip kepada beberapa mata kuliah. Nah, ekonomi kesejahteraan ini mempelajari tentang desirability atau keinginan. Desire itu bahas kata dasarnya keinginan, desirability. Efisiensi dan pemilihan berbagai penggunaan sumber daya oleh masyarakat. Contohnya begini. Dalam ekonomi mikro, ada efisiensi elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan itu jadi semakin besar orang, pendapatan seseorang, dia akan tentu mengkonsumsi barang, kalau barang normal, biasanya jumlahnya lebih banyak, atau kalau barang lux, barang yang tidak lagi merupakan kebutuhan pokok, tapi lebih ke arah kebutuhan tersier. Contohnya beli jam mewah, beli sepatu yang ada merek atau branded, begitu. Padahal sepatu sama fungsinya sebagai alas kaki, tapi ada sepatu-sepatu tertentu yang punya signature. Signature itu seperti punya pesan. Sehingga kalian jangan heran ada sepatu harganya miliaran, ada sepatu harganya 30 ribu, sama-sama sepatu, tapi dengan menggunakan yang harganya lebih mahal dari yang lain, dengan menggunakan sepatu yang punya merek atau signature tertentu, akan meningkatkan kepuasan atau utilitas. Contoh, kita makan nasi ayam di warung dengan makan di restoran mewah, sama-sama memenuhi kebutuhan kita akan utilitas terhadap kebutuhan pangan kita, desirability atau keinginan kita untuk mengonsumsi makanan. Tapi, dengan fitur, dengan kualitas olahan, teknik mengolah, kualitas bahan, dan lain-lain, kesan ketika makan di restoran berbintang akan berbeda dengan makan di warung pinggir jalan. Hal-hal tersebut itu karena adanya elastisitas pendapatan. Orang yang pendapatannya besar, punya alokasi keuangan untuk itu. Sedangkan seperti kita yang punya pas-pasannya, secukupnya saja, kita sudah bersyukur bisa makan tiga hari sekali saja. Tiga kali tiga hari sekali. Tiga hari sekali sakit dong. Tiga kali sehari saja kita sudah bersyukur. Jadi, ekonomi kesejahtera itu mengelompokkan cabang ilmu ekonomi yang mempelajar tentang keinginan, efisiensi, dan pemilihan berbagai penggunaan sumber daya. Contohnya lagi begini. Untuk mengkonsumsi protein, untuk mendapatkan protein, kita bisa dapat dari mana saja. Makanan apa saja yang mengandung protein? Maria... Telur. Ya. Adrianus Baitano. Apa saja? Telur apa lagi? Kacang-kacang. Kacang-kacangan. Ikan. Ikan. Jadi kan ada protein hewani maupun protein nabati. Nabati, Pak. Ya. Masalahnya adalah sekarang harga daging dibandingkan dengan harga telur, dibandingkan dengan harga tahu tempes. sebagai produk olahan dari kacang-kacangan, mana yang lebih murah? Tahu tempe. Tahu tempe. Oleh sebab itu banyak mahasiswa di Unimor yang agribusiness itu penelitian tentang tahu dan tempe. Itu karena makanan favorit mungkin. Duduk minum kopi, ditemani gorengan, gorengan tahu isi. Tempe. Jadi sama-sama makanan tersebut memenuhi kebutuhan kita akan unsur gisi makro namanya protein. Tapi karena harga kalau kita beli daging sapi itu mahal, kita bisa punya pilihan lain. Tukar dengan ikan. Ikan kalau musim musim angin kan susah didapat, sehingga ikan menjadi lebih mahal sesuai dengan hukum permintaan penawaran, kita bisa beralih kepada tahu atau tempe. Tapi kemarin isu terbaru, harga kedelai dunia meningkat, sehingga akan terjadi kenaikan harga di tahu dan produk olahannya, yaitu tahu dan tempe. Sampai di sini ada gambaran kenapa ada yang namanya efisiensi dan pemilihan berbagai penggunaan sumber daya oleh masyarakat. Saya hanya contohkan untuk konsumsi atau pola makan. Sudah dapat gambaran? Sudah. Yang tadi saya bilang sepatu, terus saya bilang untuk pemenuhan kebutuhan protein bagi manusia. Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, terkait efisiensi, alo sius es naik tolong baca. Efisiensi peraturan masalah dalam ekonomi adalah keterbatasan sumber daya atau scarcity dengan asumsi bahwa sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas, maka ilmu ekonomi mempelajari alokasi sumber daya agar efisien. Dalam ilmu ekonomi dipelajari bagaimana keputusan ekonomi diambil oleh para pelaku ekonomi yang memaksilkan tujuan melalui kompetisi di pasar sehingga sumber daya dialokasikan secara efisien. konsep efisiensi dalam literatur ekonomi biasanya mengacu pada sebuah konsep yang disebut dengan efisiensi pareto atau pareto efisiensi atau pareto optimal. Oke. Saferina Okat, tolong baca. Efisiensi pareto pareto masalah dalam ekonomi adalah keterbatasan sumber daya atau efisiensi pareto optimal didefinisikan sebagai sumber kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi atau better of tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain atau worse of. Model ini menjelaskan proses tercapainya keseimbangan atau harga dan kuantitas di seluruh pasar atau industri secara simulasi simulasi kalian pernah punya atau sedang tahu teman kalian yang makannya banyak yang sekali makan itu dia bisa mengonsumsi di atas rata-rata manusia normal pernah pernah melihat atau kalian sendiri pernah kalau saya biasa kalau makan dengan teman-teman dosen mereka sudah tahu bahwa porsi saya pasti lebih jadi maksudnya begini ada orang yang makannya lebih ini kita contohkan dalam konsumsi makanannya ada orang yang tidak suka makan banyak misalnya ada dua piring si A biasanya makan satu setengah piring si B makannya setengah piring jadi peraitu optimal katakan begini dari dua piring itu sudah si B kasih setengah piringnya kepada si A karena si A kepuasannya kalau satu setengah piring dan si B puas cukup dengan setengah piring artinya yang tersedia kalau misalnya si A hanya makan satu piring dia akan merasa masih lapar kalau si B makan satu piring dia akan sangat merasa kekenyangan bahkan mungkin akan sakit karena konsumsinya lebih besar daripada yang biasa dia konsumsi jadi better off jadi tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi lain tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain jadi better off itu meningkatkan sedangkan worse off itu mengurangi kita lanjut Yosef tolong baca Yosef Eba Rupa saya ada di atas motor baru pulang dari kampung oke Yosef ada di atas motor jadi Pedro efisiensi pertukaran atau efisiensi in exchange efisiensi pertukaran fokus pada distribusi barang diabsumsikan semua barang telah terdistribusi sehingga dalam efisiensi pertukaran tidak ada pelaku ekonomi yang menjadi lebih baik atau better off tanpa mengorbankan pelaku ekonomi lainnya atau worse off efisiensi pertukaran juga berarti tidak ada cakupan untuk perdagangan atau bisa dikatakan pertukaran tersebut saling menguntungkan ya kalau efisiensi pareto yang tadi kita pelajari satu dapat untung satu dikorbankan tapi mungkin dia tidak rugi seperti simbiosis apa ya mutualisme ya burung jalak dengan badak atau dengan kudani burung jalak dapat makanan itu mutualisme dapat makanan itu kutu dan ini kudani atau kerbau itu akan terhindar dari penyakit atau parasit yang namanya kutu tapi ada juga simbiosis yang komensialisme buaya dengan sapi begitu buaya dapat sapi sapinya mati sapinya rugi setelah secara berpikir normal ada juga yang satu itu untung tapi yang satu tidak tidak apa-apa tidak merasa rugi tidak merasa untung juga itu simbiosis yang paling baru namanya nah efisiensi pertukaran ini tidak ada pelajari menjadi lebih baik tanpa mengorbankan jadi dia dia bisa jadi lebih baik dengan hanya mengorbankan orang lain begitu contohnya seperti yang kita sedang alami sekarang ada yang lagi trend di media sosial sekarang kasus apa yang crazy reach crazy reach itu ada yang ikuti tidak atau ada yang terlibat dalam permainan itu tidak Pak yang binary option itu kan seperti binomo dan lain-lain itu kan bukan trading itu hanya kalian menebak naik atau turun nah itu kalian benar tapi ada banyak orang di sana yang kalah sehingga kalian terhasil menguntungkan nah itu afiliatur-afiliatur itu akhirnya terjebak dalam tuntutan hukum karena dianggap merugikan orang lain nah ini efisiensi pertukaran ini namanya edge words bawli atau kotak edge words jadi contohnya begini kalian lihat saya analogikan efisiensi pertukaran diilustrasikan dengan gambar kurva di bawah ini kurvanya hati yang bisa disebut dengan edge word bowly diasumsikan bahwa OA dan OB merupakan konsumsi pelaku X dengan dua barang contohnya ini mengkonsumsi pupuk M dan pupuk ZA jadi ada dua orang namanya X dan Y X dan Y ini akan mengkonsumsi barang namanya A dan B nah dari titik origin KB dan titik origin CA ada satu lagi titik origin disini kalau biasa grafik kan kalian hanya lihat yang sumbu X dan sumbu Y kan tidak ada yang sampai bentuk kotak begini dia hanya satu garis ke atas setelah vertikal dan satu garis ke kanan atau ke kiri secara horizontal tapi ini kita harus memaknai dia titik O ini ada juga disini jadi dia akan naik dari sini untuk sumbu vertikalnya dan disini sumbu horizontal tapi kita lihat dari sudut bawah sini ini sudut origin atau titik nolnya ada disini yang satu disini nah parete efficiency ini merupakan tangan dari kurva indifference dimana kurva indifference indifference ini yang kayak apa ya tameng biasa disebut dengan kalau istilahnya dalam bahasa Inggris itu enclave jadi kayak gua begitu dimana marginal rate of substitution dari kedua barang A atau B jadi tambahan kepuasan dari kedua barang ini sama oke waktu kita di satu menit kita keluar dulu nanti kita masuk saya bagikan baru baru kita masuk ya baik ya pa loh ya prob apa ya ya ya